Intro Seluruh negeri sangat senang mendengar berita bahwa raja sedang mengadakan pemilihan untuk mendapatkan seorang ratu yang baru. Wanita-wanita muda dengan pakaian yang sangat indah berbondong-bondong datang ke istana. Di istana ada seorang Israel bernama Mordekai yang mempunyai keponakan bernama Esther. Esther adalah seorang gadis cantik yang dirawat oleh Mordekai seperti putrinya sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal. Esther, raja mencari seorang ratu yang baru. Kamu lebih cantik dari semua wanita muda yang ada. Sang raja pasti akan menyukaimu. Tetapi kamu tidak boleh mengungkapkan dari mana engkau berasal. Kamu tidak boleh mengatakan kepada siapapun bahwa kamu berasal dari Israel. Kamu mengerti bukan? Datanglah menghadap raja. Para wanita muda berpakaian dengan sangat indah berdiri di hadapan raja. Tiba-tiba mata raja berbinar. Ah, ia sungguh seorang gadis yang cantik dan elok. Wow, ini dia ratu yang baru. Di antara sekian banyak gadis, raja menyukai Esther. Maka raja memakaikan mahkota di atas kepala Esther. Dan Esther menjadi ratu yang baru. Raja mengangkat seorang lelaki bernama Haman untuk menjadi perdana menterinya. Semua orang harus sujud kepada Haman. Hidup Haman! Haman sangat senang ketika dia melihat orang-orang sujud kepadanya. Memang, aku Haman seorang yang hebat. Tidak ada seorangpun di negeri ini yang dapat menjadi pelayan raja yang hebat seperti aku. Tetapi ada seorang yang tidak sujud kepada Haman. Orang itu adalah Mordekai yang telah merawat ratu Esther sejak kecil. Mordekai hanya bersujud kepada Tuhan. Haman sangat marah. Apa? Siapa yang berani tidak sujud kepadaku? Mordekai kurang ajar. Bagaimana aku seharusnya menghukumnya? Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah seorang hamba Tuhan dari Israel. Sehingga ia membuat sebuah rencana. Yang mulia, ada orang asing tinggal di negeri kita dan tidak menaati hukum raja. Apa? Siapa orang-orang itu? Mereka akan membawa malapetaka kepada yang mulia. Oleh karena itu, mereka harus dibunuh. Hmm, baiklah. Lakukan seperti yang kau katakan. Haman membuat pengumuman yang mengatasnamakan raja kepada seluruh negeri. Kalian harus membunuh semua orang Israel yang tinggal di negeri kita dan rampaslah semua harta mereka. Orang Israel sangat terkejut sampai mereka tidak makan. Namun mereka mengoyakkan pakaian mereka dan meratap dengan sedihnya. Mordekai juga duduk di depan pintu istana dan menangis dengan keras. Pergi kepada Mordekai dan cari tahu mengapa orang Israel sedang meratap dengan sedihnya. Baiklah, yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi? Orang Israel akan dibunuh. Mordekai memintamu berbicara kepada raja untuk menyelamatkan bangsa Israel. Apa? Ratu Esther sangat terkejut. Tetapi Esther sangat takut untuk melanggar perintah raja. Dengan cemas, dia menyuruh dayangnya menemui Mordekai. Sampaikan kepadanya bahwa dia dipanggil menjadi ratu untuk saat-saat sulit seperti ini. Dayang itu menyampaikan apa yang dikatakan Mordekai kepada Esther. Beritahukan kepada semua orang Israel untuk berpuasa dan berdoa untukku selama tiga hari. Aku juga akan berpuasa dan berdoa. Ketika ini selesai, aku akan pergi menemui raja walaupun itu melanggar peraturan. Jika aku binasa, aku binasa. Tiga hari kemudian, ratu Esther berdiri di hadapan raja. Raja sangat senang melihatnya. Oh, Esther. Ada apa? Jika kamu meminta, aku akan memberikan setengah dari kerajaan ini. Yang mulia, hamba telah mempersiapkan sebuah perjamuan untukmu dan Haman. Atas undangan ratu, Haman malah menjadi lebih sombong. Raja merasa senang di pesta yang diadakan Esther dan ia bertanya apa keinginan sang ratu. Esther menjawab raja. Yang mulia, tolong selamatkan aku dan bangsaku. Apa? Siapa yang mencoba membunuhmu? Dia adalah Haman. Apa? Tidak. Itu sangat tidak mungkin, yang mulia. Ratu Esther, tolong selamatkan aku, rajaku. Apakah Haman menyakiti ratu? Betapa lancangnya dia? Pada akhirnya, Haman tergantung di tiang gantungan yang dia siapkan untuk Mordekai. Menyadari bahwa Mordekai pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, Raja mengangkat Mordekai menjadi Perdana Menteri yang baru. Ratu Esther mengajukan permintaan kepada Raja. Biarlah kiranya ada perintah tertulis yang membatalkan perintah untuk membunuh semua orang Israel. Raja melakukan semua yang diinginkan Esther, sehingga tidak satupun orang Israel mati. Dalam hal ini, Esther yang menjadi ratu, berdoa kepada Tuhan dan menyelamatkan semua orang Israel. Terima kasih telah menonton!